Ini adalah seorang ibu pada usia kehamilan masih prematur, jadi di bawah 36 minggu belum lengkap, 36 genap. Dengan kenceng-kenceng seharian, disertai keluar air-air, dan kontraksi yang kuat. Terus kita lakukan pemeriksaan USG transvaginal, ternyata sudah ada pembukaan dan hampir lengkap ya. Dengan selaput ketuban ini yang menyerupai cairan hitam itu, itu adalah air ketuban yang sudah menonjol di dalam jalan lahir ya, di vagina. Jadi tinggal sebentar lagi sudah akan melahirkan, dan ini sudah tidak bisa kita cegah lagi. Ya, ini yang kita lihat ini adalah endapan, biasanya endapan dari sisa pencernaan bayi misalnya ya, seperti fernix caseosa itu namanya, yang menjadi lapisan lemak pada bayi. Jadi dia sudah ngumpul di jalan lahir, sebentar lagi sudah pecah, tinggal lahiran tanpa bisa kita cegah ya. Jadi ini sudah pembukaan lengkap, itu ujung alat yang melekuk itu adalah ujung alat transvaginal, namanya probe. Transusernya, lah ini yang kita dorong itu adalah jalan lahir, jadi sudah membuka semuanya. dan sebentar lagi ini akan melahirkan tanpa kita bisa cegah. Tapi untunglah ini sudah mendekati minggu 36, jadi sudah minggu bayi dapat survive bertahan tanpa harus butuh bantuan apapun ya. dan biasanya dia sudah di atas 2,5 kg lah. Cuma memang ukuran kalau sudah persalinan berlangsung ini sulit, kita mau ngukur lagi beratnya, jadi beratnya itu tidak bisa akurat. Ya, kemudian ini kita ukur biometri secepatnya, sebelum nanti malah brojol dulu lahiran ya. Detak jantung harus kita dengarkan, bahkan karena situasinya sudah emergensi. Dan ini kita sambil menentukan rencana persalinannya, apakah akan kita lahirkan normal atau sesar ya, meskipun ini prematur. Jadi biasa kalau prematur ya kita kemungkinan sesar emergensi. Karena khawatir kalau misalnya minggu 36 kurang itu bayi belum siap. Ya dari pernafasannya, dari yang lainnya. Maka biasanya opsi yang kita pilih adalah persalinan dengan sesar emergensi. Ya untuk semuanya persiapan dengan matang ya, perinatologi unit dan lain-lain. Jadi ini kasus persalinan prematur yang sudah tidak bisa kita tunda lagi, dan sudah pecah ketuban sebentar lagi, sudah persiapan lahiran, jadi sesegera mungkin kita persiapan untuk lahirkan dengan emergensi sesar ya. karena bayinya ini masih prematur. Dan berat sudah tidak bisa kita prediksikan, tapi jelas sudah di atas 2,5 kilo. Ya dan kondisi bayi sangat-sangat optimal, baik. Hanya memang kalau sudah pecah ketuban ini, jangan kita tunda lagi ya. Terima kasih. Terima kasih.